Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku disini Sahalan So guys welcome back to my reaction video So apa kabar kalian semua hari ini Semoga selalu hal keadaan sehat Dan selalu hal keadaan baik baik Dan buat temen temen aku yang masih beraktifitas Selamat beraktifitas Dan buat temen temen aku yang sudah beristirahat Selamat beristirahat guys Dan buat temen temen aku yang masih Gimana ya yang mengalami sakit Semoga nangkat penyakitnya Dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Tanpa kekurangan apapun gitu ya Dan buat temen temen aku yang jomblo Kita senasib guys ya Senasib Karena belum ketemu jodoh gitu ya Oke nah jadi di video kali ini Kita dikirimi sebuah link Kemarin di adem aku melalui instagram Nah jadi yang berjudul adalah 10 tempat paling sejuk di malaysia guys Nah jadi sebelum kita ke videonya Aku mau terangin ke temen temen semuanya Bagi kalian yang nonton video ini Ataupun bagi saudara-saudara yang Dari negara Malaysia Yang pernah ke bagian titik Di Indonesia yaitu daerah utara Yaitu khususnya adalah Berastagi gitu ya Berastagi Dan juga di bagian Aceh Tengah guys Aceh Tengah yaitu khususnya adalah Belang Kejeren dan juga Takingon guys Nah Jikalau kita bangun pagi Di daerah tempat tersebut Yaitu di Berastagi Takingon dan juga Belang Kejeren Kalau kita bangun pagi itu Membunnya itu turun guys ya Membunnya itu turun Karena datarannya itu sangat tinggi banget Kalau di daerah tersebut gitu ya Khususnya itu adalah Di bagian Belang Kejeren Dan juga bagian Takingon gitu ya Kalau dari tempat sahlan Ke Belang Kejeren itu sekitar 2 jam Dari Belang Kejeren ke Takingon itu Sekitar 4-5 jaman lah gitu ya Itu hawanya memang betul-betul sejuk banget guys Karena gimana ya Di siang hari ya Di siang hari juga Itu hawanya sangat-sangat sejuk banget Itu bagian Belang Kejeren Dan juga Takingon guys Kalau di malam hari Kita memakai baju Tiga lapis baju Itu tembus guys ya Tembus Kalau kita bekerja di siang hari Di panas hari Di bagian Belang Kejeren Dan juga Takingon Itu tidak terasa Gimana ya Tidak terasa lelah gitu ya Karena disana Hawanya itu dingin banget guys So ya bagi kalian yang pernah Ke daerah dataran tersebut Silahkan komentar di bawah ya Oke jom langsung aja kita tonton videonya Jadi aku juga merasa penasaran Halo guys selamat datang ke Fakta Awesome Sebelum kita teruskan Suaranya ala-ala Google gitu ya Oke 10 tempat paling sejuk di Malaysia 10 tempat paling sejuk di negara Malaysia guys 10 Gunung Kinabalu Sabah Mempunyai ketinggian 13.435 kaki Gunung Kinabalu Merupakan gunung tertinggi Di Malaysia Dan kemuncak ketiga tertinggi Di Asia Tenggara Mendaki gunung Kinabalu Juga adalah aktiviti Yang sangat mencabar Dan memerlukan ketahanan mental Dan fizikal yang tinggi Gunung Kinabalu Yang terletak di Sabah Malaysia merupakan Puncak tertinggi di Malaysia Dan puncak tertinggi Di Asia Tenggara Yang ketinggiannya Mencecah 4.095 meter Dari aras laut Tidak hairanlah Ia merupakan tempat sejuk Di Malaysia Yang menyeronokan Dari segi persempadanan geografi Gunung Kinabalu Merupakan gunung tertinggi Di Asia Tenggara Gunung Kinabalu Merupakan lambang kemegahan Kepada setiap penduduk Yang tinggal di Sabah Sesetengah penduduk Menganggap Gunung Kinabalu Ini merupakan gunung Yang dapat memberikan Semangat juang Dan satu padu Kepada rakyat Sabah 9.0 Gunung Jerai Kedah Dengan suhu diantara 19 hingga 24 darjah Celcius Tempat sejuk di Malaysia Ini adalah kawasan Tarikan pelancong Terutama mereka Yang ingin bersantai Dan menikmati udara Daripada kawasan tanah tinggi Hutan lipur ini Agak istimewa Kerana kewujudannya Terletak di gunung jerai Gunung jerai Adalah tempat sejuk Di Malaysia Yang harus anda lawati Di sini Ia juga merupakan Destinasi pelancongan Tanah tinggi utama Di mana ia telah Disenaraikan oleh Lembaga penggalakan Pelancongan negara Sebagai tempat Untuk pendakian Berhampiran dengan Kawasan peranginan ini Terdapat tempat-tempat Yang mempunyai mitos Dan catatan sejarah Seperti perigi Toksheh Sejadah Toksheh Dan batu kapal Terdapat denai hutan Yang menghubungkan Kawasan gunung jerai resort Di puncak gunung Dan denai menuju Ke rekreasi titik Gini sih Kalau bagian dataran-dataran Tinggi itu gitu ya Kalau kita berada Di posisi tersebut itu Gimana ya Kalau kita berada Di posisi tersebut gitu ya Itu embun-embunnya Turun gitu ya Embun-embunnya setara Dengan setinggi kita gitu guys Wow Tihayun Di pintu masuk utama Pula terletak Sebuah muzium perhutanan Negeri Kedah Yang mempamerkan Pelbagai hazanah Dan maklumat perhutanan 8. Broga Hill 8. Broga Hill Terletak di Broga Semenyi Kira-kira 45 minit Dari Kuala Lumpur Kebanyakan pengunjung Juga datang pada waktu pagi Atau petang Untuk mengelakkan matahari Dan juga menikmati Pemandangan terbaik Tempat sejuk di Malaysia ini Bukit Broga Ataupun lebih dikenali Sebagai bukit lalang Dalam kalangan penduduk Tempatan adalah Sebuah tarikan alam semula Jadi yang terletak Hanyalah 10 minit Dari Bandar Semenyi Di Selangor Walaupun berkedudukan Di dalam negeri Selangor Lokasinya sebenarnya Begitu hampir Dengan negeri 9 Yaitu Pekan Broga Untuk pengetahuan Anda Bukit Broga Memiliki 3 buah puncak Yang terletak Pada ketinggian berbeza Puncak yang pertama Terletak 880 kaki Daripada titik permulaan Dari sini Anda dapat menikmati Pemandangan yang mengujakan Termasuklah Menara Kuala Lumpur Sekiranya cuaca Mengizinkan Puncak yang seterusnya Pula terletak Pada ketinggian 1150 kaki Dari titik permulaan Anda dapat menikmati Pemandangan yang Mempesonakan jiwa Ketika matahari terbit Anda perlulah Memulakan pendakian Seawal yang mungkin Puncak yang terakhir Pula adalah Puncak yang ketiga Berada pada Ketinggian 1312 kaki Dari paras laut Kawasan tempat sejuk Di Malaysia ini Boleh jadi sangat sejuk Pada waktu pagi Dan agak panas Pada waktu tengah hari 7. Gunung Ledang Jadi pagi Dan juga Gunung Ledang Dipercayai sebagai Salah satu hutan Yang sangat kaya Dengan spesies tumbuhan Yang sukar ditemui Di mana-mana tempat Di dunia ini Terdapat stesen Pemancar TV Dan radio Di puncak gunung ini Dapat Anda lihat Dengan suhu Di antara 19 hingga 24 darjah Celcius Ia adalah Kawasan tarikan Pelancong Terutama mereka Yang ingin bersantai Dan menikmati udara Daripada Kawasan tanah tinggi Terdapat banyak Aktiviti yang boleh Anda lakukan Di sekitar Kaki gunung Di sini juga Terletaknya Air terjun Setiap pelawat Perlu melalui Kawasan resort Yang seluas 30 hektare Di kaki gunung Bayaran sebanyak RM1 Setiap orang Dikenakan Bagi proses Penyelenggaraan Kemudahan awam Seperti membersihkan Tandas dan Kawasan perkilahan Ia adalah Kawasan paling populer Yang mana kolam Kolam air Dilitupi batuan besar Menjadikannya Kawasan mandi manda Dan perkilahan Semula jadi Yang sangat menarik 6. Bukit Larut Taiping Bukit Larut Taiping Terletak pada Ketinggian 1250 meter Dari paras laut Tempat sejuk Di Malaysia Ini pula Merupakan Satu kawasan Yang menjadi Tumpuan pelancong Bukan sahaja Dari dalam negara Tetapi juga Luar negara Ia merupakan Satu kawasan Lembab di Malaysia Kerana mempunyai Taburan hujan Yang tertinggi Setiap tahun Beberapa Pemandangan menarik Dapat Anda lihat Sepanjang perjalanan Menaiki bukit Termasuk air terjun Keindahan Semula jadi Yang ada di sini Sudah memberi Kepuasan kepada Anda Tiada perkataan Yang dapat Menggambarkan Perasaan ketika Melihat keindahan Panorama Dari menara Tinjau Di atas Bukit Larut Ini 5. Bukit Bendera Pulau Pinang 5. Bukit Bendera Pulau Pinang Bukit bendera terletak Di air hitam Pulau Pinang Malaysia Bukit ini terletak Kira-kira 6 km Dari pusat Bandar Jujtown Tempat sejuk Di Malaysia Ini berketinggian 830 meter Dan suhunya Lebih sejuk Berbanding bandar Di bawahnya Dengan 3 darjah Celcius Lebih sejuk Berbanding tempat-tempat Yang berhampiran Dengan pantai Pada zaman dahulu Bukit bendera ini Dibuka oleh penjajah Untuk menanam Strawberry Kini Ia digunakan Untuk melihat Menanam strawberry Bukit ini juga Mempunyai panorama Yang mengasyikkan Dari puncak Para pelancong Boleh melihat Pemandangan Yang menakjubkan Keseluruh pulau Bahkan juga Ketanah utama Di seberang laut Terdapat taman Kondok berzaman lama Restoran Dan penginapan Terdapat juga Sebuah kuil hinduseta Masjid muslim Di puncaknya Bukit pulau pinang Sebenarnya digelar Bukit strawberry Ataupun strawberry hill Kerana Ia juga merupakan Pengeluar strawberry Bentuk muka bunuhnya Dan suhu yang dingin Amat sesuai Bagi penanaman strawberry Peneluaran strawberry Mencapai kemuncaknya Dengan mudah Melalui Taman botanikal Air terjun 4. Bukit Tinggi Pahang Bukit Tinggi Pahang Bukit Tinggi Bentong Pahang ialah Sebuah tempat Peranginan tanah tinggi Yang populer Di Malaysia Ia adalah Salah satu tempat Sejuk di Malaysia Yang sangat nyaman Namun ada Yang lebih menarik Menanti pengunjung Di puncak bukit Tidak ramai tahu Bahwa negeri ini Menyimpan sebuah Rahsia percutian Yang indah Bernama Bukit Tinggi Meliputi kawasan Hutan tropikal Seluas 16.000 ekar Bukit Tinggi Merupakan sebuah Destinasi percutian Sejuk Yang terletak Hanya 60 minit Sahaja Masa memandu Dari Kuala Lumpur Sebagai sebuah Tempat sejuk Di Malaysia Pengalaman Bercuti di Bukit Tinggi Pahang adalah Suatu yang harus Dirasai bersama Keluarga Khususnya mereka Yang gemar bergambar Antara beberapa Tempat menarik Di Bukit Tinggi Yang unik Boleh dikunjungi Adalah perkampungan Bertemakan Perancis Japanese Village Restoran makanan Antara bangsa Yang menarik Dan penginapan Yang amat cantik 3. Fraser Hill Pahang Nomor 3 Secara umumnya Bukit Fraser Atau Fraser Hill Sudah lama Menjadi destinasi Pilihan Buat mereka Yang mahukan Pengalaman percutian Di tempat sejuk Di Malaysia Tanpa perlu Meninggalkan negara Terlihatan 2 jam lebih Bagi masa memandu Dari ibu kota Budun-budunnya Menampilkan pelbagai Tarikan popular Dan aktiviti menarik Yang bakal menghiburkan Anda sekeluarga Antara tempat Yang perlu Anda Lawati di Fraser Hill Adalah Depadok Fraser Hill Bird Interpretive Center Allen's Water Air Terjun Jeriau Hemantrail Fraser Hill Taman Flora Bukit Fraser Twin Pig Pine Tree Hill Taman Rekreasi Bukit Fraser Dan Menara Jam Bukit Fraser Jam yang terpacak Di tengah-tengah Pekan Fraser Hill Ini seolah-olah Menyambut ketibaan Anda Bergembiralah Apabila Anda Melihat Menara Jam Ini Kerana ia Bermaksud Anda Sudahpun Tiba ke destinasi Tempat sejuk Di Malaysia Ini wajib Untuk Anda Bergambar Dan selfie 2. Kunda Sang Sabah Desa Ketel Sabah Sendirian berhat Yang juga dikenali Sebagai Desa Ketel Ialah syarikat produk Tenusu yang beroperasi Di Sabah Malaysia Sejak 2010 Tempat sejuk Di Malaysia Ini Mempunyai Produk hasil Tenusu utama Di Borneo Syarikat ini Mempunyai Ladang tenusu Berukuran 199 hektare Di Mesilau Kunda Sang Dengan anggaran 60.000 liter Susu segar Dihasilkan Setiap bulan Dan juga Fitlot lembu Untuk penghasilan Daging di Lokawi Dan Penampang Desa Ketel Dairy Farm Juga merupakan Tempat sejuk Di Malaysia Yang menyeronokan Untuk Anda kunjungi Ia terletak Kira-kira 6 km Dari Taman Negara Kinabalu Dan 12 km Dari Pekan Ranau Tempat sejuk Di Malaysia Ini juga terkenal Dengan pasar sayur Yang dibuka 7 hari Seminggu Desa ini Sesuai Dijadikan Tempat peranginan Seisi keluarga Karena suhunya Yang agak sejuk Dan nyaman 1. Cameron Highlands Pahang Nama Cameron Highlands Diambil Kesimpena Dengan nama Sir William Cameron Terdapat juga Beberapa tempat Sejuk di Malaysia Yang tiada Dalam senarai Yaitu Genting Highlands Untuk warga Kuala Lumpur Yang tidak sempat Bercuti panjang Genting Highlands Boleh menyejukkan Kelelahan minda Anda Untuk hujung Minggu nanti 50 km Sahaja Dari bandara Genting Highlands Lebih hebat Untuk Anda Luangkan Bersama Keluarga Menaiki Kereta Kabel Yang pastinya Satu Pengalaman Menarik Buat Anak Kecil Suasana Genting Highlands Yang sejuk Secara Alami Membuatkan Rasa Meriah Membuat Buat Di Dalam Diri Kemeriah Lebih Terasa Di Skytropolis Indoor Tempar Devoid Virtual Experience Snow Replace Believe It or Not Auditorium Dan Banyak Lagi Aktiviti Menarik Yang Boleh Dilakukan Genting Premium Outlet Yang Menjual Barang Barang Berjenama Dengan Harga Murah Daripada Biasa Menjadi Terapi Terindah Bagi Kaki Shopping Itu Sahaja Yang Ingin Saya Kongsikan Jangan Lupa Subscribe Pak Tak Like This Video And Share Untuk Membuat Dia Semangat Juga Agar Bisa Mengkongsikan Video-video Yang Menarik Untuk Kita Semuanya Guys Oke Jadi Video Sudah Selesai Sampai Disini Aku Ngerasa Wah Malaysia Ternyata Banyak Juga Banyak Juga Beberapa Titik Tempat Tempat Hawa Yang Sejuk Dan Tempat Tempat Untuk Berkreasi Untuk Memanjakan Tubuh Ternyata Banyak Juga Yang Tidak Disebutkan Di Video Ini Ada Beberapa Titik Di Negara Malaysia Yang Hawanya Sejuk Banyak Gitu Patut Diapresiasikan Untuk Bagi Para Pancong Pancong Para Pekerja Pekerja Dari Luar Orang Orang Pendatang Dari Luar Agar Bisa Mendatangi 10 Tempat Paling Sejuk Di Negara Malaysia Ini Gitu Jadi Gimana Seakan Akan Ngerasakan Surganya Malaysia Itu Seperti Ini Gitu Oke Jadi Bagi Kalian Yang Menonton Video Aslinya Aku Sedang Berpiling Dengan Semua Aku Jum Jadi Sampai Disini Video Bidan Kurang Salam Maaf Jadi Jika Ada Perkataan Salah Salah Silahkan Luruskan Di Dalam Komentar Jum Jangan Saling Tukar Pikiran Satu Sama Lain Gitu Dan Aku Sudah Menyediain Link Instagram Aku Di Bawah Kita Saling Kenal Dan Saling Tukar Pikiran Gitu Oke Jadi Saya Salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Kuatkan Wah Kita Indonesia Dan Malaysia Kita Tetap Satu Masa Rupa Satu Sentara Mempunyai Satu Musuh Yang Sama Walaupun Kita Berbeda Agama Kita Tetap Saling Menghargai Satu Agama Dan Agama Lain Gitu Lawan Permusuhan Menjadi Sebuah Perpaduan Lawan Perselisian Menjadi Saling Tolong Menolong Khususnya Indonesia Dan Malaysia Bye Bye